Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan Karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Yohanes 5 ayat yang ke 1 sampai 12 Yohanes 5 ayat 1 sampai 12 Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi Dan Yesus berangkat ke Yerusalem Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam Yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda Ada lima serambinya Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh Yang menantikan goncangan air kolam itu Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu Menjadi sembuh Apapun juga penyakitnya Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu Berkatalah ia kepadanya Maukah engkau sembuh Jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu Apabila airnya mulai goncang Dan sementara aku menuju ke kolam itu Orang lain sudah turun mendahului aku Kata Yesus kepadanya Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan Tetapi hari itu hari sabat Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu Hari ini hari sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu Akan tetapi ia menjawab mereka Orang yang telah menyembuhkan aku Dia yang mengatakan kepadaku Angkatlah tilammu dan berjalanlah Mereka bertanya kepadanya Siapakah orang itu yang berkata kepadamu Angkatlah tilammu dan berjalanlah Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 5 ayat 8-9 Kata Yesus kepadanya Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan Tetapi hari itu hari sabat Judul renungan kita hari ini adalah Dipulihkan lewat iman kita Ditulis oleh Kirsten Holmberg Sahabat suara kasih Orang-orang yang lumpuh akibat cedera tulang belakang kini mempunyai harapan baru Para peneliti di Jerman telah menemukan cara untuk merangsang pertumbuhan saraf Dan menghubungkan kembali jalur saraf antara otot dan otak Dalam hasil percobaan mereka Pertumbuhan tersebut telah memungkinkan tikus yang lumpuh untuk berjalan kembali Dan masih akan terus dilakukan pengujian Untuk menentukan apakah terapi itu aman dan efektif bagi manusia Apa yang ingin dicapai oleh ilmu pengetahuan bagi mereka yang lumpuh Telah dilakukan Tuhan Yesus lewat mukjizat Saat mengunjungi kolam di Bethesda Tempat banyak orang sakit berbaring dan mengharapkan kesembuhan Tuhan Yesus menemukan seorang pria Yang sudah 38 tahun lamanya sakit Setelah memastikan orang tersebut memang ingin disembuhkan Kristus memerintahkannya untuk berdiri dan berjalan Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan Sahabat suara kasih Dalam keadaan apa Anda tergoda Untuk mencari kesembuhan rohani di luar Allah Bagaimana hati Anda dikuatkan Dengan mengetahui bahwa orang percaya kelak juga Akan mengalami kesembuhan fisik yang seutuhnya Marilah kita renungkan Allah tidak pernah berjanji akan menyembuhkan semua penyakit jasmani yang kita derita Faktanya ada orang-orang di kolam tersebut Yang tidak disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada hari itu Namun orang-orang yang mempercayainya Dapat mengalami beragam kesembuhan yang dia sediakan Jiwa yang berputus asa dapat berharap kembali Hati yang menyimpan kepahitan dapat mengalami kelegaan Hati yang membenci berbalik menjadi hati yang mengasihi Dari perasaan tertuduh kepada sikap yang rela Tak ada penemuan ilmiah yang sanggup memberikan kesembuhan seperti itu Kesembuhan itu hanya dialami melalui iman Bapak, terima kasih Karena engkau sudah menyembuhkan penyakit terbesar kami Yaitu wabah dosa Dan memulihkan kesehatan rohani kami melalui Tuhan Yesus Kristus Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih